Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadatan Allah SWT yang berkat lutuf dan dinayahnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang mulai ini majelis untuk memperingati hari syahadahnya Imam Muhammad Al-Bakir ada pun susunan acara malam hari ini yang pertama pembukaan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Agus yang ketiga cerama selanjutnya pembacaan kisah Imam Muhammad Al-Bakir dan ditutup dengan doa ziarah untuk mempersikat waktu mari kita buka acara malam hari ini dengan membaca basmalah dan sholat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Sebut saja Al-Imam Musa Al-Kadhim misalnya mendapatkan Islam dari ayahnya Al-Imam Jafar Imam Jafar dari ayahnya Imam Jafar dari ayah Imam Muhan Baqir Imam Baqir dari ayah Imam Ajil Abidin terus sampai dengan Rasulullah SAW Mereka 12 imam tidak pernah belajar dari selain mereka sendiri Mereka orang suci dan hanya mendapatkan ilmu dari orang suci juga Sampai dengan Rasulullah Sampai dengan Jibril dan Allah SWT Itulah sebuah jaminan Sebuah garansi bahwa apa yang disampaikan oleh para imam Itulah yang sesungguhnya ajaran Rasulullah Mereka tidak beristihad, tidak berinterpretasi, tidak berasumsi, tidak berpendapat Mereka hanya menyampaikan apa yang mereka terima dari orang yang sama dengan mereka Yaitu manusia-manusia suci Itulah fungsi pertama para imam ahli baik yang berjumlah 12 Menjaga ajaran Rasulullah SAW Sementara yang lain mungkin dia berpendapat Berasumsi menganalisa pendapat mereka boleh jadi salah, boleh jadi benar Tingkat kebenarannya itu relatif Masih ada celah untuk salah karena pendapat pribadi Karena istihad pribadi dan istihad Untuk para ulama itu Mengandung salah dan benar Memungkinkan untuk benar dan salah Ini istihad Ini kesepakatan para ulama Tetapi ucapan ahl baik Alayhimussalam bukan berdasarkan istihad Tapi murni ajaran Rasulullah SAW Karena itu Fungsi pertama dan utama Dari ahl baik adalah Menjaga ajaran Islam yang murni Yang orisinil Yang tidak Terkontaminasi Dan tidak terkooptasi oleh ajaran-ajaran yang lain Itu fungsi pertama Ini selalu saya ingatkan dalam ceramah saya tentang Kedudukan ahlul baik seperti itu Yang kedua Fungsi dari para imam ahl baik Alayhimussalatu wassalam Sepeninggal Nabi adalah Mengawal umat Islam Mengarahkan Mengawal Agar mereka Tidak diombang-ambingkan Oleh umat-umat yang lainnya Mereka mendidik Mengajar Dalam kondisi apapun Hatta dalam kondisi yang sangat sulit Kondisi yang mana mereka terancam Dari pembunuhan Para musuh-musuhnya Baik penguasa maupun orang yang mendengki mereka Mereka tetap mendidik Mengajar Umat Islam Agar selamat Tentu Situasi Kondisi setiap imam berbeda-beda Ada yang Mendapatkan kesulitan sekali Untuk mengajar Berhubungan dengan masyarakat Islam Maka mereka dengan cara Misalnya menyusun Doa-doa Seperti imam Ali As-sajjad Alayhi salam Lewat doa sahifah Sajjad Imam Hussain Alayhi salatu wasalam Yang sering kita pelajari Hanya sekedar ketika beliau Syahidi Karbala Beliau pun hidup sebelum itu Untuk waktu yang lama Karbala berlangsung Berapa hari saja Anggap saja Karbala terjadi Mulai dari bulan Syakban Imam Hussain Meninggalkan Meninggalkan Medinah Kemekah Lalu ke Karbala Dan beliau syahid Itu hanya dalam hitungan Waktu yang pendek Dimanakah beliau hidup sebelum itu Beliau hidup yang cukup lama Beliau di Medinah Berda'wah Mengajar Mendidik umat Hatta bahkan ketika beliau Hendak berangkat ke Karbala pun Atau ke Kufal Tepatnya Dimakah beliau Mengawal umat Mengajarkan tentang Kebenaran Tentang Kejahatan Yazid Itu dalam Mengawal Cuma orang ketika Bicara yang Hussain Dibatasi Dapat istiwa Karbala Selesai Dimanakah Sebelum Karbala Karbala hanya Setelah 3-4 bulan Barangkali Atau pra Karbala Dan saat Karbala Dan setelah Karbala Tempo yang Panik Tapi dimana Puluhan tahun Al-Hussain Apakah belum lahir Ada Berda'wah Mengajar Mengawal umat Hatta ketika Dimakas Saya katakan Mengawal Hatta di detik-detik Di bantainya Beliau di Karbala pun Sempat mengawal Menjaga umat Demikian pula Inam yang lainnya Masing-masing Imam mempunyai Situasi Kondisi yang Berbeda Tapi mereka Tetap Mengawal umat Mendidik umat Berda'wah Agar mereka Diselamatkan Dari penyimpangan Penyimpangan Itu dua fungsi Para imam Fungsi pertama Adalah apa Menjaga Ajaran Islam Merawat Ajaran Islam Yang Murni Kedua Fungsi mereka Adalah Mengawal Umat Agar tidak Tersesatkan Dari berbagai macam Pemikiran Pemikiran Dengan Mendidik Mengkader Berda'wah Dan lain Sebagainya Tidak terkecuali Dari Dari mereka Yaitu Al-Imam Muhammad Baqir Al-Islam Yang kita Peringati Hari Kesyahidannya Sebelum Saya jelaskan Peranan Al-Imam Baqir Yang Utama Sebagai fungsi Sebagai Pengawal Umat Sebagai Pengajaran Ada sedikit Pengantar Tentang Siapakah Al-Imam Muhammad Baqir Al-Islam Al-Imam Baqir Al-Islam Adalah Seorang Imam Yang Lahir Empat tahun Sebelum Peristiwa Karbala Beliau Lahir Tahun 57 Hijriah Tanggal 7 Rajab Di Madinah Dalam Usia Empat Tahun Beliau Ikut Bersama Kakeknya Yaitu Yang Hussein Kepadang Karbala Jadi Beliau Meski Masih Umur Empat Tahun Menjadi Saksi Hidup Peristiwa Karbala Beliau Ikut Serta Digiring Kekufah Dari Kufah Digiring Ke Syam Beliau Ikut Semua Dari Syam Kembali Ke Karbala Melanjutkan Ke Medinah Itu Beliau Dalam Usia Empat Tahun Relatif Masih Kanak-kanak Dan Hal Yang Lain Bahwa Sebutan Al-Baqir Itu Dari Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Artinya Rasulullah Sebagai Kakek Beliau Telah Menyebut Nama Muhammad Bakir Dalam Banyak Kesempatan Salah Satunya Adalah Apa Yang Diriwayatkan Oleh Seorang Sahabat Rasulullah Berjama' Jabir Bin Abdillah Al-Ansari Jabir Bin Abdillah Al-Ansari Adalah Seorang Sahabat Nabi Yang Diberi Diberi Umur Yang Sangat Panjang Sekali Pernah Diriwayatkan Bahwa Al-Imam Bakir Berkata Aku Pernah Masuk Menghadapi Jabir Bin Abdillah Fassallam Tu'alayh Lalu Aku Menyampaikan Salam Kepada Jabir Bin Abdillah Lalu Jabir Menjawab Siapa Engkau Karena Jabir Itu Sudah Buta Buta Karena Tua Jadi Jabir Bin Abdillah Seorang Sahabat Nabi Yang Sudah Tua Rentah Hidup Sejaman Dengan Imam Ba'kir Al-Ansari Yang Bagir Masuk Menghadapinya Assalamualaikum Dijab Oleh Jabir Tanya Man Anta Siapa Engkau Karena Tidak Melihat Lalu Imam Bagir Menjawab Aku Muhammad Bin Ali Bin Al-Husain Aku Muhammad Putra Ali Putra Al-Husain Lalu Jabir Kata Ya Bunaya Udnu Minni Wahai Anaku Menekat Menekatlah Kepadaku Lalu Kata Yang Bagir Saya Menekatinya Lalu Dia Mencium Tanganku Jabir Yang Sudah Tua Rentah Yang Mungkin Umurnya Hampir Seratus Barangkali Saya Tidak Sempat Membaca Umurnya Yang Sudah Tua Tidak Segan Mencium Tangan Imam Bagir Yang Masih Kanak Kanak Dia Mencium Tanganku Lalu Dia Turun Dan Mencium Kakiku Ini Adalah Sebagai Tanda Mahabbah Cintanya Jabir Yang Sudah Tua Rentah Seperti Itu Yang Sudah Buta Karena Tua Itu Tidak Segan Mencium Tangan Yang Bagir Dan Mencium Kakinya Artinya Disini Bisa Yang Kesimpulan Bahwa Tradisi Mencium Tangan Sudah Ada Pada Zaman Itu Bukan Sesuatu Yang Bidah Tentu Yang Dicium Tangan Yang Bagir Seorang Masum Tapi Dia Masih Kanak Kanak Lalu Aku Menariknya Tidak Ingin Sampai Dicium Oleh Dia Tidak Enak Orang Tua Renta Mencium Kaki Bagaimana Dia Aku Menghindari Itu Lalu Jabir Berkata Kepadaku Inna Rasulullah Yukri'ukas Salam Wahai Bakir Muhammad Sesungguhnya Rasulullah Menyampaikan Salam Padamu Fakultu Aku Aku Menjawab Wa Ala Rasul Allah Salam Dan Pada Rasulullah Juga Salam Wa Kaifah Dhalika Ya Jabir Bagaimana Itu Terjadi Wahai Jabir Bahwa Kakekku Muhammad Menyampaikan Salam Kepadaku Lalu Dia Menjawab Kata Jabir Kuntu Ma'ahu Sallallahu Alayhi Wa Alih Bata Yaumin Pernah Aku Bersama Rasulullah Pada Satu Hari Beliau Berkata Kepadaku Wahai Jabir Mungkin Kamu Akan Berumur Panjang Sampai Engkau Menjumpai Seorang Dari Keturunanku Yang Dinamai Muhammad Bin Ali Bin Al Hussein Ini Nabi sudah tahu Bahwa Cucu beliau Cucu berapa Yang Hussein Cucunya Yang Ali Cicit Ini apa lagi Istilahnya Canggah Kata orang Jawa Oh Sunda Bawa Misalnya Artinya Generasi Ke Empat Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah Itu kedua Yang Hussein Ketiga Atau Kedua Yang Al-Abidin Imam Muhad Bakir Engkau Akan Berumur Panjang Sehingga Engkau Menjumpai Seorang Dari Keturunanku Bernama Muhammad Bin Ali Bin Al Hussein Allah Akan Memberinya Kepada Yang Bakir Nur Cahaya Dan Hikmah Sampaikan Kepadaku Kepadanya Dariku Salam Artinya Yang Bakir Mendapatkan Salam Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Dari Kakek Beliau Yang Ke Empat Atau Kelima Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Ini Dan Tentu Ini Juga Banyak Riwat Yang Lain Yang Menyatakan Bahwa Setiap Imam Itu Telah Ditentukan Bahkan Disebutkan Namanya Oleh Rasulullah Hatta Al Imam Al-Hujjah Al-Mahli Adjalallahu Farjah Sharifun Telah Disebut Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Itulah Masa Kanak-kanak Al-Imam Muhammad Bakir Al-Imam Salatu Wasallam Lalu Ketika Beliau Beranjak Besar Dan Seperti Dilaskan Tadi Bahwa Fungsi Para Imam Adalah Menjaga Ajaran Islam Yang Murni Dan Mengawal Umatnya Dari Berbagai Kesesatan Al-Imam Bakir Al-Imam Wasallam Hidup Pada Masa Akhir Akhir Dari Kekuasaan Bani Umayyah Pada Masa Masih Akhir Bani Umayyah Di Atas Tahun Seratus Sekian Sampai 110 Atau 114 Terjadi Gejolak Di Tubuh Keluarga Bani Umayyah Kekuatan Bani Umayyah Mulai Berkurang Sejak Matinya Abdul Malik Bin Marwan Satu persatu Dari putra-putra Abdul Malik Naik Menjadi Raja Dan Melakukan Berbagai macam Kejahatan Dan Keboliman Sehingga Muncul Reaksi Dari Umat Islam Untuk Menjatuhkan Penguasa Dari Bani Umayyah Itu Diplopori Oleh Bani Abbas Terjadi Ceos Terjadi Kekacauan Di Tengah Umat Islam Al-Imam Bagir Al-Islam Fokus Pada Dua Fungsi Menjaga Ajaran Islam Dengan Cara Apa Mendidik Para Murid Mengajar Sejumlah Orang Yang Cukup Banyak Sama Dikatakan Ribuan Dari Murid Imam Muhammad Baqir Di Tengah Orang Sibuk Merebut Kekuasaan Bani Umayyah Jadi Bani Umayyah Sibuk Meladani Para Pemberontak Di Berbagai Macam Daerah Yang Bagir Fokus Mendidik Umat Islam Mendidik Para Pencinta Ahlul Bait Al-Ihim Salatu Was Salam Beliau Mendidik Mengajar Berbagai Macam Pengetahuan Ada Setidaknya Tiga Ilmu Yang Beliau Sampaikan Beliau Ajar Kepada Para Pengikutnya Pertama Adalah At-Tafsir Tafsir 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 Adalah Ilmu Yang Menjelaskan Bagaimana Menjelaskan Tentang Maksud Dari Al-Quranul Karim Sehingga Banyak Tafsir Tafsir Yang Bagir Yang Ditermaktub Dalam Kitab-kitab Tafsir Syiah Atau Kitab-kitab Hadis Syiah Kedua Beliau Juga Mengajakan Fikih Karena Disitu Sudah Banyak Muncul Para Mustahid Kita Ketahui Pada Masa Abdul Makhibin Marwan Pintu Ilmu Ahlul Ditutup Al-Imam Saja Tidak Boleh Mengajar Sementara Penguasa Membutuhkan Ulama Yang Menggantikan Fungsi Ahlul Maka Muncullah Para Ulama Ulama Di Luar Ahl Tentu Mereka Beristihad Mereka Berpendapat Bisa Salah Bisa Benar Terjadilah Berbagai Macam Pemikiran Pandangan Dalam Masalah Fiqih Disini Al-Imam Bagir Tampil Menjelaskan Hukum Islam Yang Benar Mungkin Sama Dengan Yang Lain Mungkin Berbeda Tapi Fungsi Beliau Sebagai Penjaga Ajar Islam Berkaitan Dengan Fiqih Beliau Menidik Para Fuqoha Disebutkan Bahwa Ada ratusan Seperti Zuror Ada Sebagai Murid Al-Imam Al-Imam Bagir Yang Handal Jago Dalam Hidang Ilmu Fiqih Beliau Menjelaskan Ilmu Fiqih Tentang Halal Dan Haram Juga Beliau Mengajarkan Ilmu Kalam Atau Teologi Teologi Ilmu Ilmu Kalam Seringkali Muncul Karena Faktor Politis Seperti Murjiah Misalnya Kelompok Yang muncul Pada Zaman Al-Imam Ali bin Abi Talib Atau Setelah Beliau Wafat Beberapa Tahun Setelah Ini Karena Faktor Politis Dia Menolak Iyam Ali Menolak Uthman Afan Menolak Khawariz Menolak As-Salah Karena Faktor Politis Meskipun Menjadi Sektor Teologis Khawariz Itu Menunjuk Karena Faktor Politis Mereka Menolak Al-Iyam Ali Menolak Muawiyah Nah Pada Masa Iyam Bagir Al-Iyam Masalah Muncul Pandangan Pandangan Teologis Bukan Karena Faktor Politik Tapi Karena Faktor Adanya Isme Isme Pemikiran Pemikiran Yang datang Dari luar Islam Dari Romawi Dari Persia Masuk Ke dunia Islam Muncullah Filosof Filosof Yang terpengah Dari Pengaruh Yunani India Atau Persia Terjadi Penyimpangan Penyimpangan Dalam Masalah Keagamaan Dalam Masalah Teologi Yang Bagir Al-Iyam Tampil Menjelaskan Islam Yang Murni Pandangan Islam Tentang Ketuhanan Tentang Hari Akherat Muncul Pada Zambel Orang Orang Zindik 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 Tidak Mungkin Muncul Dari Perut Kau Muslimin Tapi Dari Luar Dari Filosofat Luar Dari Persia Dari Yunani Barangkali Disini Al-Iyam Bagir Tampil Menghadapi Penyimpangan Penyimpangan Seputar Masalah Teologi Jadi Fungsi Pertama Adalah Menjaga Ajaran Islam Agar Tidak Terkontaminasi Tidak Disimpangkan Dan Diselewengkan Dan Juga Pada Masa Beliau Sudah Muncul Mitos Isra Iliad Atau Isra Iliad Diriwayatkan Dan Sebagai Penutup Dari Pembahasan Ini Diriwayatkan Bahwa Dari Zularah Murid Beliau Pernah Aku Duduk Di Samping Abu Ja'far Al-Bakir Beliau Memakai Hiba Hiba Itu Adalah Sebuah Tradisi Orang Arab Duduk Kayak Itu Siapa Naki Lagi Pakai Sorban Dia Begini Dinaikin Lututnya Lalu Dilihat Pakai Sorban Ini Namanya Muhtabi Pakai Ini Tradisi Orang Arab Sampai Sekarang Masih Ada Khususnya Di Daerah Yaman Hadramut Beliau Menaikkan Lututnya Dan Ikat Dengan Sorban Sehingga Duduk Begini Mustaq Tidak Qiblah Menghadap Qiblah Lalu Beliau Kata Tidak Engkau Tahu Bahwa Kita Menghadap Qiblah Kibat Di depan Mata Beliau Menghadap Kaabah Adalah Ibadah Lalu Datang Seorang Bernama Asim Bin Umar Berkata Wahai Abu Ja'far Al-Baqir Sesungguhnya Kaabal Ahbar Kana Ya'kul Kaabal Ahbar Tokoh Yahudi Yang Masuk Islam Ya'kul Innal Kaabal Kaabah Tasjudu Libayt Maqdis Fi Kull Ghadatin Wahai Abu Ja'far Kaabal Ahbar Seorang Yahudi Yang Islam Berkata Bahwa Kaabah Yang Jika Dilihat Ibadah Bersujud Di hadapan Bayt Maqdis Setiap Hari Ini Menunjukkan Bahwa Bayt Maqdis Lebih Mulia Daripada Kaabah Ini Ungkapan Kaabal Ahbar Orang Yahudi Ini Menunjukkan Membandingkan Bahwa Manakah Yang Lebih Mulia Kaabah Yang Jika Dilihat Ibadah Atau Bayt Maqdis Kata Ahbar Orang Yahudi Bayt Maqdis Lebih Mulia Kenapa Karena Kaabah Pun Sujud Untuk Bayt Maqdis Lalu Abu Ja'far Yang Bagir Berkata Allah Apa jawabanmu Wahai Asim Bin Umar Setelah mendengar Ucapan Kaabal Ahbar Berkatalah Asim Betullah Apa yang Dikatakan Kaabal Ahbar Yang Bagir Abu Ja'far Menjawab Kadhibta Wakadhiba Kaabal Ahbar Ma'aka Waghadhib Engkau Bohong Dan Bohong Pula Kaabal Ahbar Yang Mengatakan Kaabah Sujud Dihadapan Bayt Maqdis Lalu Belum Mengatakan Ma Khalqallahu Azza Wajalla Buk'atan Fil Ardi Ahabba Ilayhi Min Tanya Bagir Tidaklah Allah Menciptakan Sebuah Tanah Di Bumi Ini Lebih Dicintai Oleh Allah Lebih Dari Kaabah Ini Ada Racun Racun Dari Israel Untuk Mengunggulkan Baytul Maqdis Di atas Kaabah Ini Contoh Artinya Al-Imam Bagir Al-Islam Tampil Menjelaskan Tentang Kebenaran Di hadapan Para Fukuha Yang Menyimpang Di hadapan Para Teolog Yang Telah Terpengal Ajaran Dari Luar Islam Dan Juga Hadapi Mitos Mitos Israel Atau Yahudi Kemudian Terakhir Al-Imam Bagir Al-Islam Syahid Pada Tahun 2014 Banyak Riwayat Siapakah Yang Membunuh Imam Al-Baqir Al-Islam Ada Yang Mengatakan Hisham Bin Abdul Malik Sebagai Khalifah Bani Umayyah Yang Membunuh Ada Yang Mengatakan Bahwa Yang Bunuh Beliau Adalah Ibrahim Bin Al-Walid Seorang Staff Atau Anak Buah Dari Hisham Bin Abdul Malik Yang Ketiga Bahwa Yang Langsung Membunuh Atau Meracun Adalah Zaid Bin Al-Hasan Dari Keluarga Rasulullah Juga Karena Hasud Jadi Beliau Mempunyai Musuh Dari Penguasa Dan Juga Kerabat Karena Kedengkian Karena Persaingan Ini Tiga Versi Yang Mengatakan Siapakah Yang Meracun Al-Imam Muhammad Bagir Yang Yang Pertama Adalah Hisham Bin Al-Malik Dan Yang Meracun Langsung Adalah Zaid Bin Al-Hasan Karena Orang Dari Keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Aliyah Sallam Sendiri Itulah Sajah ringkas Dan Hikmah-hikmah Yang Dapat Kita Petik Dari Kesyahidan Al-Imam Muhammad Baqir Dan Terakhir Maaf Disini Imam Baqir Alayhi Sallam Menurut Para Ulama Ahli Sunnah Karena Beliau Hidup Ketika Muncul Para Ulama Para Fukuha Di Waktu Itu Misalnya Ibn Hajj Al-Haytami Dalam Kitabnya Sawak Al-Muhriqah Halaman 201 Yang Saya Terjemahkan Secara Ringkas Saja Bahwa Abu Ja'far Muhammad Baqir Adalah Seorang Yang Digelar Dengan Al-Baqir Itu Orang Yang Mendalami Ilmu Sedalam Dalamnya Dan Menyampaikan Kandungan Kandungannya Serta Simpanan Simpanannya Dalam Masalah Ahkam Masalah Hikam Dan Rahasia Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Juga Yang Lain Dari Ulama Ahli Sunnah Abdullah Bin Apa Berkomentar Tentang Iyam Bagir Al-Islam Bahwa beliau Orang Ulama Yang Besar Seorang Yang Tawadu Dan Tokoh Yang Menonjol Dan Dia Berkata Aku Tidak Pernah Lihat Ulama Ketika Ada Di Samping Beliau Kece Menjadi Orang Yang Kecil Para Para Ulama Besar Ketika Berada Di Samping Abu Ja'far Al-Bakir Mereka Menjadi Orang Yang Kecil Tidak Punya Ilm Kal Habis Dengan Kebesaran Imam Baqir Al-Islam Juga Al-Zahabi Dalam Kitab Yang Terkenal Syari Atau Syari A'lam Nubala Al-Bakir Al-Islam Adalah Seorang Yang Telah Mengumpulkan Antara Ilmu Dan Amal Kemuliaan Dan Kejujuran Serta Kecerdasan Dan Dialah Orang Yang Layak Menjadi Khalifah Ini Adalah Komentar Dari Al-Zahabi Dalam Kitab Syari Atau Syari A'lam Nubala Jus 4 Halaman Gak Tercatat Disini Itulah Pengakuan Pengakuan Dari Beberapa Ulama Ahli Sunnah Tentang Keunggulan Kemuliaan Al-Imam Muhammad Baqir Al-Islam Mudah Kita Semua Dalam Memperingati Hari Syahri Beliau Allah Menambahkan Kecintaan Kita Kepada Beliau Dan Memberi Kita Kemampuan Kekuatan Mengikuti Ajaran Ahl Bait Al-Islam Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Rajab 57 Hijriah Lahirlah putra dari Imam Ali Zainal Abidin Aleyhis Salam Yang bernama Imam Muhammad Al-Bakir Nama ini telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Dihadapan salah satu sahabatnya Yakni Jabir bin Abdillah Al-Ansari Silsilah dari sisi ayah Ia adalah Muhammad bin Ali bin Hussein bin Abi bin Abi Talib Dan dari ibu Ia adalah putra Fatimah binti Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib Yang sering disebut suci Salah satu sahabat Imam berkata Bahwa Jabir bin Abdillah Al-Ansari Adalah sahabat terakhir Rasulullah Yang masih hidup di zaman itu Ia sering duduk di sebuah majlis Dan berkata Wahai bakirul ilim Wahai ilmu yang luas Orang-orang Madinah ketika melihatnya berkata Jabir sudah kehilangan kesadarannya Lalu Jabir menjawab Demi Allah Aku belum kehilangan kesadaranku Namun aku mendengar Rasulullah berkata Wahai Jabir Kau akan bertemu dengan seseorang Yang memiliki nama yang sama denganku Dan memiliki perangai yang sangat mirip denganku Ketika kau bertemu dengannya Sampaikan salamku padanya Dan ketika Jabir bertemu Imam Bakir Ia mencium kepala imam dan berkata Semoga ayah dan ibuku Menjadi tebusan bagimu Kakekmu Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Menyampaikan salam untukmu Jabir sudah sangat tua dan telah buta Meskipun memiliki reputasi yang tinggi Ia biasa duduk di hadapan Imam Bakir Yang masih kecil Dan mengambil ilmu darinya dan berkata Wahai Bakir Kau telah diberi kemampuan Untuk menentukan hukum Dalam usia yang sangat muda Dalam satu waktu Seseorang bertanya pada Abdullah bin Umar bin Khattab Tentang masalah yang tidak ia ketahui jawabannya Abdullah bin Umar berkata Tanya kepada anak itu Dan beritahu aku jawabannya Sambil menunjuk Imam Bakir Lalu Imam menjawabnya Dan orang itu kembali ke Abdullah Dan mengabarkan jawaban Imam Abdullah pun kemudian berkata Mereka adalah Ahlul Bait Adalah orang dengan pemahaman yang sangat tinggi Ukiran di cincin Imam Bakir Yang diunakan untuk stempel surat Bertuliskan Al-Izzatulillah Yang artinya kemuliaan untuk Allah Imam juga memiliki cincin lain Yang dulunya memiliki Imam Hussein Bertuliskan Inna allaha baligu amri Imam Bakir hadir di perang Karbala Beliau mengusahkan Kakekku Hussein terbunuh saat usiaku empat tahun Aku masih ingat apa yang terjadi padanya saat itu Kakekku terbunuh dengan pedang, batu, tombak dan panah Lalu mereka menginjak-injaknya dengan kuda Imam juga mengisahkan Al-Hussein memiliki lebih dari 300 luka Dari panah, tombak dan pedang Yang semuanya ditubuh bagian depan Karena kakekku Hussein tidak pernah lari dari pertarungan Lalu Imam Bakir mengenang jalan masuk menuju istana Yazid dan berkata Saat itu kami 12 anak lelaki Memasukinya dalam keadaan dirantai dengan besi Saat di Syam Imam sangat terpukul melihat ayahnya Imam Zainal Abidin Dipasung dengan rantai besi Dan darah mengalir dari lehernya Akibat luka dari rantai besinya juga Imam pun menderita dari bencana yang terjadi di Syam Tanpa perlindungan dari hawa panas dan dingin Di sana ia juga menyaksikan Sayyidah Ruqayyah Memegang kepala ayahnya Imam Hussein Yang diletakkan di dalam peti Tiriakannya terdengar sampai jiwanya meninggalkan tubuhnya Di masa keimamahannya Imam adalah pribadi teragung di dunia Islam Kaum muslimin pun sangat mengagung-agungkannya Imam menjadi tujuan para ulama dari berbagai negara Islam Dalam menuntut ilmu Imam Bakir AS juga menguasai hati umat Islam Yang akhirnya membuat Bani Umayyah merasa terancam Dan tumbuh kedengkian yang mendalam pada Imam Bakir AS Tercetuslah rencana untuk pembunuhan Imam agar mengamankan kekuasaan mereka Hisham bin Abdul Malik Adalah orang pertama yang mengusulkan pembunuhan terhadap Imam Bakir Dengan cara meracuni Imam Tujuh Zul Hijyah 114 114 Hijriah Imam Bakir AS syahid Karena racun Hisham bin Abdul Malik Putra beliau Yang merupakan penerus beliau Yaitu Imam Ja'far As-Sadiq Mengurus pemakamannya Imam Bakir Dikuburkan di Baki Di samping kuburan ayahnya Imam As-Sajjad Dan kuburan paman dari ayahnya Imam Hasan Al-Mujtaba Inna lillah Wa inna ilaihi raji'un Azamallahu lakal ajar Ya sahib az-zaman Bishahadati jadika Al-Imamun Al-Baqir AS Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Mari sama-sama berdiri berziarah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Assalamualaikum Ayyuhal Baqirul Ilmillah Assalamualaikum Ayyuhal Fahidu An Dein Assalamualaikum Ayyuhal Fahidu An Dein Allah Assalamualaikum Ayyuhal Mubayyinu Lihukm Allah Assalamualaikum Ayyuhal Quaimu Biqistillah Assalamualaikum Ayyuhal Nasihu Lihubadillah Assalamualaikum Assalamualaikum Ayyuhal Da'i ilallah Assalamualaikum Ayyuhal Daliilu ilallah Assalamualaikum Ayyuhal Fadlul Mubin Assalamualaikum Assalamualaikum Ayyuhal Nuri Assalamualaikum Ayyuhal Badlul Lama' Assalamualaikum Ayyuhal Hakk Ayyuhal Hakk Al-Ablaj Assalamualaikum Ayyuhal Siraj Al-Asteraj Assalamualaikum Ayyuhal Najm Al-Azhar Assalamualaikum Ayyuhal Kaukab Al-Azhar Assalamualaikum Al-Azhar Assalamualaikum Ayyuhal Mawasum Al-Zalat Assalamualaikum Ayyuhal Zaki Uf-i l-Hasab Assalamualaikum Ayyuhal Raviyu F-i l-Nasab Assalamualaikum Ayyuhal Imam Al-Shafiq Assalamualaikum Ayyuhal Qasr Al-Mashid Assalamualaikum Ayyuhal Qasr Al-Qasr 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 Ayyuhal 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 selamat menikmati ورحمة الله وبركاته يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عل الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والإسن وسدد ألسنتنا بالسواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطاهر بطوننا من الحرام وقفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالعتباء والموئضة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتوادء والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاد بالنصر والغلبة وسراء بالخلاس والراحة وعلى الأمراء بالعدل وش وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار والنفقه وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة dengan selamat dan memperluas rezeki mereka ألاحذينيه الفاتحة مع الصلاوات اللهم صل على محمد وآلهم أعوذ باللهينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والمالكي عم الدين إياك نعبد وإياك نستعي لده أعوذ بالنصر والمستقيم أعوذ بالنصر والذين أنمت عليهم غير المغضوب وإياك نستعي لده المغضوب العب Coordinator Alhamdullahi Rabbil Amin dengan berakhirnya doa di ziarah tadi maka berakhirlah acara malam hari ini kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam tes tengahnya acara malam hari ini dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tersengan acara maram hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih